Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, saya Siti Rahma, salah satu guru SNK Negeri Satu Wajo Akan menyampaikan praktek baik saya selama pembelajaran dari rumah Yang berjudul, Penerapan Metode Flip Classroom Perbantuan Youtube dalam meningkatkan aktivitas belajar matematika siswa pada materi peluang Pandemi COVID-19 yang melanda hampir seluruh negara di dunia termasuk negara Indonesia Menyebabkan kepanikan yang sangat luar biasa bagi seluruh masyarakat Juga melantahkan seluruh sektor kehidupan terutama di bidang pendidikan Pembelajaran yang awalnya dilaksanakan secara tetap muka di sekolah Berpindah menjadi pembelajaran dari rumah Sebagai seorang guru, saya pun mencari cara bagaimana menghadirkan pembelajaran dari rumah Yang tetap menyesuaikan kondisi masing-masing siswa Oleh karena itu, di awal pertemuan saya pun menggali profil siswa yang saya ajar Saya menggali tentang apa saja minat mereka, pekerjaan orang tuanya, dan keluhan yang mereka rasakan pada pembelajaran dari rumah pada semester sebelumnya Dari hasil penggalian profil siswa tadi, didapatkan bahwa mayoritas siswa memiliki HP Android Dan kegemaran mereka pun adalah berselancar di dunia maya Ada pun pekerjaan orang tua, mulai dari petani, nelayan, wira swasta, dan PNS Berdasarkan profil siswa tersebut, saya pun kemudian merancang pembelajaran dengan menggunakan metode flip classroom yang berbantuan YouTube Menurut Jonathan Bergman dan Aron Sam, flip classroom diartikan membalikan proses pembelajaran Yang semula di kelas, kini dilakukan di rumah, dan istilah PR yang dulunya merupakan materi pengayaan atau tambahan Berubah menjadi materi utama dalam pembelajaran yang dikerjakan di kelas Untuk membantu siswa saya dalam menemukan sumber belajar, saya pun membuat video pembelajaran sendiri sesuai materi yang saya ajarkan pada saat itu Setelah video saya posting, saya pun membagikan di YouTube itu kepada siswa saya melalui WhatsApp group Nah, dari video pembelajaran tersebut, saya meminta siswa untuk membuat pertanyaan dari materi yang belum dimengerti pada video tersebut Saat sesi sinkron tiba, pada pagi harinya, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh siswa Dengan menonton video yang saya bagikan, kita bahas di pertemuan tetap maya melalui Google Meet Kadang kami juga menggunakan WhatsApp group, bila mana sinyal sedang tidak bersahabat Pada pertemuan tetap maya ini, baik melalui Google Meet ataupun WhatsApp Yang dilakukan adalah mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan dari siswa setelah menyimak materi dari berbagai sumber Dan salah satunya adalah dari YouTube saya sendiri Saat pembelajaran tetap maya, pertanyaan-pertanyaan yang dimiliki oleh siswa tadi Ditumpulkan, disatukan, dan dikelompokkan, lalu dibahas bersama Pada sesi ini, peran saya adalah membimbing siswa menemukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang mereka ajukan Pada setiap akhir sesi, siswa pun menuliskan refleksinya pada Google Home yang telah saya buat Dari refleksi tersebut, nampak bahwa siswa menyenangkan metode pembelajaran seperti ini Mereka senang ketika pada pembelajaran tetap maya, lebih banyak berdiskusi dan tanya-jawab Nah, itulah tadi video pembelajaran praktek baik yang pernah saya lakukan selama pandemi Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi kawan-kawan guru Terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb